Berada E dan keluarga Brigadier J sudah berada dalam satu ruangan persidangan yang sama. Sebelum persidangan dimulai, nampak berada E mencuri waktu mencium tangan ayah dan ibu Brigadier J. Selesai momen tersebut, berada E pun langsung kembali ke tempatnya dan menangis. Berada E sedang menunggu persidangan dimulai, disampingnya didampingi kuasa hukum berada Eronita Lapasi. Kemudian detik-detik menegangkan pun terjadi saat keluarga Brigadier J memasuki ruang persidangan. Nampak ayah Brigadier J sama Luta Barat langsung memasuki ruangan terlebih dahulu, lalu disusul dengan istri dan anggota keluarga yang lainnya. Warga Brigadier J pun langsung duduk di depan hakim. Setelah duduk, berada E mencuri waktu menghampiri ayah dan ibu Brigadier J. Nampak momen mengharukan lantaran berada E berlutut dan mencium tangan orang tua Brigadier J. Setelah itu, para da E kembali ke tempat duduknya. Tak lama kemudian terlihat para da E menangis. Diketahui, hari ini dikelar sidang lanjutan dakwaan para da E. Sidang tersebut dihadiri oleh 12 saksi. Di antara belasan saksi tersebut, setengah diantaranya adalah keluarga Brigadier J. Artinya, persidangan ini menjadi momen pertama kali para da E bertemu dengan keluarga Brigadier J. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.